Saya terima nikahnya dan jodohnya, Idayati binti Noto Miharjo dengan mahar tersebut tunai. Kabar bahagia datang dari keluarga Presiden Jokowi Dodo. Ya, adik Jokowi yang bernama Idayati melangsungkan pernikahan pada Kamis 26 Mei 2022. Bukan sembarang orang, sosok yang meminang Idayati itu tak lain merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Jika menilik ke belakang, sebenarnya perjalanan cinta Idayati dan Anwar belum berlangsung lama. Tepatnya pada Oktober 2021, keduanya dikenalkan oleh seorang teman. Seiring berjalannya waktu, baik Ida maupun Anwar mengaku ada kecocokan. Idayati pun bahagia bisa menikah lagi setelah suami sebelumnya meninggal dunia pada tahun 2018. Hal yang sama juga diungkapkan Anwar. Ia senang bisa menjalin hubungan kembali usai istrinya meninggal pada tahun 2021. Menurut Anwar, ia terpikat pada sosok Idayati yang dinilai taat dalam urusan agama. Tak berselang lama, tepatnya pada 12 Maret 2022, Anwar pun melamar Idayati. Dua bulan kemudian atau pada hari ini, keduanya pun resmi menikah. Presiden Jokowi menikahkan secara langsung adiknya dengan Anwar Usman di Gedung Geraha Sabah Buana Solo, Jawa Tengah. Sementara saksi pada proses akad nikah ini adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Haji Anwar Usman, SHMH bin Haji Usman. Saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Idayati binti Notomi Harjo. Nikah dengan engkau, dengan mas kawin berupa perangkat ala sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan jodohnya, Idayati binti Notomi Harjo dengan mahar tersebut tunai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.